Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar matematika yaitu tentang diagram Venn Kita akan membahas dan menyelesaikan soal dari diagram Venn Biar lebih mudah mari kita langsung ke contohnya Dalam suatu kelas terdapat 26 anak Sebanyak 18 anak gemar basket 11 anak gemar sepak bola Dan 3 anak tidak suka basket dan sepak bola Jadi tidak suka keduanya Tentukan siswa yang gemar basket dan sepak bola Jadi yang gemar keduanya Jadi untuk mengerjakannya yang pertama diketahui Jumlah anak Ini semua anak ya di dalam kelas Ada 26 Yang suka basket Ada 18 Suka sepak bola Ada 11 Dan tidak suka keduanya Ada 3 Yang ditanyakan Suka keduanya Jadi suka basket dan suka sepak bola Jadi kalau dibuat diagram Venn bentuknya seperti ini Yang suka basket ada 18 Yang suka sepak bola ada 11 Yang tidak suka keduanya Jadi ditaruh di luar Itu ada 3 Yang ditanyakan yang suka keduanya Ditaruh di sini Jadi kita anggap X Karena sebagian Atau ada bagian dari X ini ada basket Jadi 18 ini kita kurangi X Dan pada bagian X Sebagian juga ada bagian dari sepak bola Maka sepak bola juga dikurangi X Jadi Jumlah antara yang suka basket Ditambah Sepak bola Ditambah Suka keduanya Ditambah Tidak suka keduanya Itu Jumlahnya harus 26 Jadi yang suka basket Di sini tertulis 18 Dikurangi X Ditambah Sepak bola 11 Dikurangi X Ditambah Yang suka keduanya Ini X Dan ditambah Tidak suka Keduanya Ada 3 Jadi kita samakan dulu ya Seperti ini 18 Ditambah 11 Ditambah 3 Dikurangi X Dikurangi X ini Ditambah X Hasilnya harus 26 Ini kita coret 18 Ditambah 11 Itu ada 29 29 Ditambah 3 Ada 32 Jadi 32 Dikurangi X Sama dengan 26 Terus kita ubah Kita samakan Pindah posisi ya 26 Ini 32 Di sini Pindah ruas Jadi dikurangi 32 Negatif X Sama dengan Negatif 6 Jadi X nya Ada 6 Di sini X nya Kita kalikan Negatif 1 Biar Positif Jadi Tidak ada yang Suka Keduanya Itu bernilai Negatif Jadi Keduanya Harus bernilai Positif Jadi dalam diagram Venn Semua itu Harus bernilai Positif Jadi Kalau dibuat Diagram Venn Yang Yang Akhir Ini Basket Ini Sewak Bola Jadi Gini Yang suka Keduanya kan Tadi X Berarti Di sini 6 Terus Yang Suka Basket Di sini 18 Dikurangi X Jadi 18 Dikurangi 6 Ada 12 Yang suka Sewak Bola Di sini Tertulis 11 Dikurangi X 11 Dikurangi 6 Hasilnya 5 Dan yang Tidak suka Keduanya Ada 3 Kalau di Jumlah Semuanya 12 Ditambah 6 Itu 18 18 Ditambah 5 Itu 23 23 Ditambah 3 Hasilnya 26 Jadi Sesuai Jumlah Semua Siswa Ada 26 Mengerti Jika ada yang ditanyakan Bisa tanya di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar